Oke halo apa kabar semuanya ketemu lagi sama saya Reza disini dan hari ini ya kita bakalan bahas tentang parfum refill yang aromanya searah dengan Carolina Herrera 212 Nah dari sekian banyak tipe 212 ini kita cuma bakalan bahas 2 212 men, 212 VIP men Nah sekarang kita bakalan bahas yang udah diracik Karena punya 2 karakter yang beda, di akhir video saya juga bakal kasih perbandingan racikan diantara kedua parfum ini Kalau parfum orinya mungkin hampir semua udah tau Banyak banget pecinta parfum yang memang seneng banget sama aroma dari Carolina Herrera ini Nah sekarang gimana sih versi refillnya? Yang pasti versi refillnya bukan dari Carolina Herrera nya ya Yang bakal kita bahas hari ini cuma dari 212 men dan 212 VIP men Apa bedanya dari kedua parfum ini? Yuk langsung aja kita tonton reviewnya, penjelasannya, aromanya Siapa tau aja ada diantara kalian yang penasaran mau coba tapi gak Gak tau nih gimana aroma refillnya Nah sekarang kita bakal coba jelasin, kita bakal coba review Oke kalau gitu langsung aja kita tonton, ini dia videonya Oke sekarang kita langsung cari tau aja gimana aromanya Disini ada 212 men dan yang ini 212 VIP men Dua parfum ini punya karakter yang beda Oke sekarang kita mulai dari yang 212 VIP men Kita coba pakai kertas biasa Kita coba pakai kertas biasa Ini Ini aromanya rame banget Ini aromanya enak, kalem, lembut Ini aroma yang kecium Ini awal semprot aromanya udah kombinasi Woody-nya dapet, rempahnya ada Ada manisnya juga sedikit Ada kesan spicy-nya Sedikit gak terlalu tajam Ini masuknya kelasnya middle ya Ini kalem, lembut, mewah Woody sama rempahnya tuh soft gitu Smooth, lembut, gak nusuk, gak nyengat di hidung Ini enak banget Kalem Oke ini cocok nih buat acara-acara party Acara-acara undangan Acara-acara malem ya ini enaknya Ini buat malem enak banget Aromanya dingin, kalem Tetep ada elegannya Cowok banget Tapi dengan kesan lembut Dengan kesan kalem, mewah Smooth, rempahnya ada Rempah sama woody-nya tuh ngeblend banget Aroma manisnya pas banget sedikit Bareng sama aroma spicy-nya Nah ini setelah agak lama Ini udah lumayan kering Di akhirnya tuh aroma manisnya tuh ngeblend sama aroma rempahnya Nah ini ada spicy-nya juga nih Iya nih kelihatan dari jahe Ada sedikit mint-nya juga Ada sedikit aroma mint-nya juga Jadi kesannya tetep dingin Ini aromanya tetep spicy tapi dingin Ini kesan aromanya spicy sama manis tuh ngeblend di akhirnya Dan aroma rempahnya tuh dapet banget Tapi gak terlalu nusuk Gak terlalu strong Dibalut sama manis Ada spicy-nya juga dari jahe-nya sedikit Ada mint-nya juga Jadi kesannya ini dingin gitu Kesannya dingin Kalem enak banget Nah oke Ini buat yang dari 212 VIP men Sekarang kita bakalan bandingin sama yang 212 mennya Oke langsung aja kita spray yang 212 men Nah kalo yang ini beda nih Kalo yang tadi karakternya smooth Soft Kalem Kalo yang ini aroma woody juga Woody sama rempahnya lebih strong dari yang tadi Dari yang awal Dari 212 VIP Dari yang 212 men ini Lebih strong di aroma rempah sama woodynya Dia aromanya maski banget Awal bahasa awal semprotin ya Woody sama rempahnya dapet Citrus ketinggalan Ada seger strong kalem dari citrusnya Strong ada aroma kayak Ada aroma kayak seger jeruknya sedikit ya Ada kesan manis Manis tapi jatuhnya tuh Kayak gak manis gitu Aromanya lebih Gak semanis yang 212 VIP yang tadi ya Cuman ada sedikit banget manisnya Lebih dominan ke rempah sama woodynya Ini cowok banget Laki banget Spicy-nya juga lebih dapet Dari rempahnya Aroma spicy-nya dapet Ini lebih maski Ini 212 men ini lebih gahar ya Dari yang 212 VIP Kalo yang VIP tadi kesannya kalem Mewah, santai Tapi kalo yang 212 men ini lebih gahar ya Lebih mantep Lebih laki banget Lebih tebel aroma rempah sama woodynya Buat kalian yang seneng sama aroma rempah woody Ini cocok nih Ini kalian harus coba Ini enak banget Oke kita coba tunggu agak lama ya Agak kering ya Nah oke jadi setelah kering nih aroma manisnya lebih muncul Lebih muncul sedikit banget Tapi tetep kenceng di rempahnya Ada sedikit aroma jeruknya yang bikin seger Aroma rempah sama woody yang di awalnya strong nih Mulai nipis Mulai agak smooth Mulai kalem Mulai lembut Dia ada sedikit floralnya Ditambah seger aroma jeruk yang tipis banget Jadi kesannya agak lebih manis dibanding di awal Agak lebih manis Tapi tetep gak semanis yang 212 VIP men Ini seger Jadi aromanya kayak Kayak seger aja Fresh gitu Pake ini nih Pake ini nih Jadi kesannya tuh seger Jadi kesannya fresh Tipe-tipe kayak gini nih Cocok dimana aja nih Di outdoor oke Indoor juga oke Ini awal tuh Woody rempah sama citrus Citrus sama rempah lebih dominan Citrusnya yang bikin fresh Ada aroma rempah spicinya Ada aroma woodynya juga Yang bikin kalem Di aroma akhirnya tadi Lebih smooth Aroma rempah sama citrus sama Woodinya Agak sedikit menurun Agak smooth Muncul aroma sedikit manisnya Dari aroma jeruk sama ada floralnya sedikit Nah oke Jadi ini Ini kesannya cowok banget Ini maski banget Kalau yang ini kesannya lebih santai Ini lebih santai Mewah Dua-duanya mewah Ini di akhirnya mewah Ini perbandingannya nih Ini yang saya bikin untuk 212 VIP nih Saya bikin perbandingannya 50-50 50 bibit 50 campuran Karena dia tipenya lebih smooth ya Tipenya lebih kalem Lembut Nah buat yang 212 man ini Saya bikin 40-60 40 di bibit 60 di campuran Jadi aromanya gak terlalu strong Ini juga dibikin Bukan baru dibikin Tapi udah didiemin dulu beberapa hari Makanya pas awal nyemprotin tadi Alkoholnya udah gak terlalu kecium Nah mungkin itu sedikit deskripsi dari kedua aroma parfum ini menurut saya Tapi kalian bisa coba buat yang penasaran Kalian bisa coba 2 produk ini Enak buat yang seneng yang lebih kalem Kalian bisa coba 212 dari VIP mennya Nah buat yang seneng aroma rempah Woody, maski, maskulin Cowok banget Kalian bisa coba yang 212 men Di versi refillnya ini 212 men Emang sedikit strong di awal Tapi di akhirnya enak Di akhirnya ini mewahnya dapet Kalemnya dapet Smoothnya dapet Aroma rempah sama woodynya pun gak berlebihan Kayak di awal mungkin agak sedikit keras Di akhirnya dia dapet Santainya dapet Kalemnya dapet Nah kalau untuk tingkat kemanisan Manisnya dari kedua ini Lebih manis yang 212 VIP Dia lebih santai dari awal Gak gitu banyak berubah Dari awal sampai akhir Tapi yang 212 men ini berubah jelas Di akhirnya dia lebih smooth Lebih soft Nah oke jadi segitu aja penjelasan saya Tentang 2 parfum ini Semoga bisa diterima Kalau kalian suka sama video ini Kalian bisa tekan tombol like Dan subscribe pastinya Oke segitu aja video dari saya hari ini Terima kasih buat yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh